Hai semua ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat kue semprit pandan coklat Nah untuk tampilannya ini super gemes ya teman-teman Cantik warnanya dan juga untuk cara pembuatannya super mudah Hanya 3 bahan saja kita sudah bisa bikin kue untuk lebaran nanti Nah mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk yang pertama kita akan buat adonan pandannya terlebih dahulu Siapkan wadah lalu masukkan 150 gram margarin Ini saya tidak mix menggunakan butter ya teman-teman hanya margarin saja Kemudian selanjutnya susu kental manis putih Ini saya gunakan 3 saset Selanjutnya kedua bahan ini diaduk hingga semua tercampur merata Jika sudah tercampur merata kemudian selanjutnya Masukkan setengah sendok teh pasta pandan Lalu aduk hingga semua tercampur merata Nah ini sudah tercampur merata lalu kemudian untuk whiskernya saya tidak gunakan kembali Kemudian masukkan 250 gram tepung maizena Selanjutnya aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata Nah ini dia untuk adonan semplit pandannya Ini sudah tercampur merata ya teman-teman Lalu kemudian ini disisihkan Nah untuk adonan yang keduanya disini saya sudah siapkan wadah Lalu kemudian kita akan buat adonan semplit coklatnya Ini saya masukkan 150 gram margarin Selanjutnya 3 saset susu kental manis coklat Selanjutnya jika sudah lalu kemudian kedua bahan ini diaduk hingga semua tercampur merata Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungannya Dengan cara subscribe, like dan juga share Dan yang sudah subscribe, like dan juga share Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Ini sudah tercampur rata ya teman-teman Lalu kemudian untuk whiskernya saya tidak gunakan kembali Lalu kemudian masukkan 250 gram tepung maizenang Lalu aduk menggunakan spatula hingga semua tercampur merata Nah ini dia untuk adonan semplit coklatnya Ini sudah jadi Lalu kemudian ini disisihkan Selanjutnya disini saya sudah siapkan loyang Dan catakan semplitnya ya teman-teman tentunya Kemudian saya ambil sedikit adonan pandan Lalu kemudian saya ambil juga sedikit adonan coklatnya Nah ini disatukan seperti ini Lalu kemudian ini kita masukkan ke dalam catakan Nah jika sudah lalu kemudian ini didorong menggunakan ibu jari ya teman-teman Kita semprotkan di atas loyang Nah seperti ini teman-teman Nah untuk step selanjutnya kita ambil sedikit di setengah bagian Lalu kemudian sedikit di setengah bagian untuk coklatnya Lalu kemudian kita semprotkan kembali Nah seperti ini selanjutnya ya teman-teman Untuk warnanya ini bisa keluar kedua-duanya ya teman-teman Jika sudah selanjutnya disini saya akan beri topping choco chips coklat Nah ini menambahkan untuk tampilannya tambah cantik ya teman-teman Nah jika sudah lalu kemudian ini siap dipanggang Dan sebelumnya disini saya sudah siapkan oven Saya menggunakan oven tangkering ya teman-teman Ini sudah saya panaskan kurang lebih sekitar 10 menit Langsung saja ini kita masukkan Ini saya sekaligus memanggang dua loyang ya teman-teman Kita panggang kurang lebih sekitar 40 menit dan per 20 menitnya Ini dipindah ya teman-teman Yang atas pindah ke bawah dan yang bawah pindah ke atas Supaya matangnya merata Nah ini dia teman-teman Sudah 40 menit untuk kue sempritnya Nah ini sudah matang ya teman-teman Untuk teksturnya ini sudah kokoh Jika dipegang untuk bagian atasnya Selanjutnya ini kita biarkan dingin terlebih dahulu Untuk kuenya sebelum kita masukkan ke dalam toples Nah ini dia teman-teman Untuk kue sempritnya Ini sudah dingin suhu ruang ya teman-teman Untuk kuenya ini super cantik ya teman-teman Untuk warnanya juga Dan untuk cara pembuatannya ini super mudah ya teman-teman Bahannya juga super ekonomis Dan saya akan coba ya teman-teman Untuk rasanya bismillah Hmm ini manisnya pas Rasa susu banget Enak lumer di mulut Dan tidak alot Ini recommended banget Nah untuk satu resep ini Ini menghasilkan kurang lebih sekitar 2,5 toples ukuran 500 gram ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Kue semprit pandan coklatnya Hanya 3 bahan saja Kita sudah bisa bikin kue lebaran Super cantik Rasanya juga enak banget Nah terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video saya Yang ingin mencoba resepnya Saya doakan semoga berhasil Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa